Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Jumpa lagi di Umpama Nagi Chow Channel yang konsisten membahas murai batu Dan informasi tentang dunia burung Oke Di video kali ini saya akan menanggapi komentar dari Parisa Frian 2755 Lampung hadir om Saya mau tanya Murai saya umur 8 bulan Rawatan harian full kroto Mandi sore 2 hari sekali Kepar Senin dan Kamis Dijemur 1 jam tiap hari Yang mau saya tanyakan kok burungnya jadi seperti ngelowo Kalau tangan saya masuk kandang Ngasih makan Tolong solusinya om Terima kasih Oke Terima kasih ya atas pertanyaannya Ya kalau aku melihat nih Burungmu itu karena jinak aja gitu Karena jinak aja burungnya Terus gini semuanya itu mendukung Untuk dia jinak kan ya Contoh nih Burungnya full kroto Ingat ya Burung full kroto Dengan burung yang disetting Tentu saja sedikit ada perbedaan Kalau burung yang full kroto itu Dia pasti on Burungnya itu on On fire setiap hari Ya Kamu goda Kamu apain lah burungmu itu pasti Wah begitu ya Itu Biasanya untuk burung-burung yang Di full kroto Apakah Burung yang disetting itu Nggak bisa on fire Ya bisa Tetapi ya kalau burung Full kroto Intinya itu dia selalu seperti itu Rata-rata burung full kroto Artinya untuk birahi Bisa dikatakan itu Topnya birahi lah Atau udah pecah birahi Oke Tentu saja Birahi ini juga akan mendukung Burung itu lebih sensitif Lebih agresif Gitu ya Adanya birahi didukung juga Adanya karakter si Burungmu itu tadi om Ya Terus Untuk kepar Nah Ini ya Jadi gini teman-teman Diamati dari umbaran itu ya Umbaran ini kan Bagus memang Ya Tetapi ini bukan sesuatu yang wajib Ingat Umbaran itu bukan sesuatu yang wajib Toh masih banyak juga Burung-burung yang Dia itu Bisa kerja 10 menit kah Standarnya sekarang Lombakan 10 menit nih 10 menit Bisa main 2-3 sesi Tanpa umbaran itu ya ada Ada Kok bisa om sandal Kok bisa seperti itu Ya bisalah Ya dia Maka itulah tadi Di setiap-tiap individu Stamina itu juga Berbeda Gitu kan ya Oke Umbaran itu bagus Bukan sesuatu yang wajib Berikanlah umbaran itu Di saat burungmu Ada indikasi permasalahan Anggap aja burungmu Sudah nampil Sudah enak Sudah Sering dilombakan Ada masalah Di stamina dia Mungkin Di Apa Durasinya ada Kedodoran dan sebagainya Itu baru kamu eksekusi Tapi kalau burungmu masih Enak seperti itu Dan Mungkin Masih Tingkat aja Masih Lombanya Belum dikasih waktu Gitu ya Artinya burungmu Tidak bermasalah Di durasi ini Ya sebenarnya Gak usah diumbar dulu Gak apa-apa Cuman kalau pengennya diumbar Karena umbaran ini Memang bagus Bagusnya umbaran ini Kan untuk Melatih fisik Untuk mendapatkan Stamina yang bagus Membentuk Stamina yang bagus Ya Hanya saja Kadang-kadang ini Kesalahannya apa Di saat burung Ya Ada birahi Dia itu Ya Mentalnya juga Bagus Sebenarnya ya Terus Di saat ngepar ini Kok kamu sedikit Memaksakan Kapan sih Waktunya Saya Untuk menghentikan Keparan Ya kan Ya itu kan bisa Kelihatan kok Waktu kamu mau Datangin mau kamu Giniin gitu ya Atau kamu pakai Sapu atau apa Dia sudah mulai Seperti Gak mau terbang Sedikit mengancam kamu Nah itu Jangan kamu teruskan Semakin kamu teruskan Semakin galak Oke Anggap aja Sekarang burungmu itu Bukan hanya burung Lapan bulan Saya anggap burungmu Burung yang sudah Mapan gitu aja ya Di saat burung yang Sudah mapan Burung itu Dikepar Gitu ya Kepar ini kan Salah satu cara Salah satu cara Untuk Menurunkan Birahi Ingat ya Keparan Diubar dengan Dikeparin Dikebrekin Dikepretin Nah itu Salah satu cara Untuk menurunkan Birahi Ingat teman-teman Di saat burung kita Turun birahi Burung itu Berkarakter Ya Artinya apa Kalau dia ada Burung yang Karakternya Temperamen Gambar emosi Yang terjadi apa Galak Dan itulah Yang terjadi Pada burungmu Sekarang burungmu kan Agak galak ya Masukkan tangan Dagu Wah Gitu ya Coba ini Jangan-jangan Diteruskan Maksudnya Kesalan-kesalan Kecil Seperti inilah Karena ingat Burung yang jinak Ingat ya Burung yang jinak Itu bukan Kebetulan Burung jinak Ini karena Proses panjang Ini adalah Karakter Yang Memang dibentuk Ingat Karakter itu Bisa dibentuk Dan dipertajam Sudah ada dasarnya Tinggal kamu Pertajam aja Akhirnya Terjadi Oke ya Gitu aja om Dan sekarang Kamu gak usah Pusing Gak usah bingung Is oke lah Burungmu Seperti itu Kalaupun ada Rawatan Umbaran Untuk mengimbangi Karena burungmu Kan full kroto Supaya nanti Gak nyabul lah Dan ini Oke lah Kamu kepar Tetapi ya itu tadi Kamu harus Punya tanda Punya standar Jangan kamu Selalu Keinginan kamu Uh udah targetnya 100 Besok 300 Sesuaikan dengan Burungmu lah Kalau sudah ada Tanda-tanda seperti ini Khususnya untuk Burungmu Karena ini tidak Tidak Semua burung Seperti ini Khusus untuk Burungmu Dan sebagian Yang lain Kalau ada Kasih seperti ini Di saat Kamu kepar Burungmu Kok ada tanda-tanda Burungmu Galak Ya itu tadi Ada turun Wirahi Ya Burungnya cukup Berkarakter Dia galak Begitu Sudah paham ya Saya rasa Teman-teman juga Paham lah Saya rasa Cukup sekian Sukses selalu Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati